adek nah semoga yang berekspetasi dia mau alaf yuk guys kembali lagi di channel FKRProject jadi kali ini kita akan reaction koi ya btw koi unang kan udah putus ya hmmm... Coba kalian yang tau silahkan komen Btw disini gue bakal nge-reaction koi Karena kan dulu koi sempet islam Tapi ada beredar video Di FYP gue Dia doa begini Emang ada islam itu aja ini, mari kita bahas Buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys di klik tombol subscribe Ketika kalian gak klik tombol subscribe di bawah ini Kalian telah men-support channel ini untuk upload setiap hari Maksudnya kita mulai videonya Kasus-kasus yang lagi viral bakal kita bahas di channel ini Mulai videonya let's go Ini dari fan Sisi yang nge-hujat go ya Oke Ini akun tiktoknya Dan ini videonya yang heavy heavy di tiktok Oke Semakin deprivasi Maksudnya disini semakin deprivasi Yaitu dari foto-foto Ini kagak ada yang Pake Baju islam lagi ya Padahal dia udah mau alaf katanya ya Oke kita tonton ya videonya Nah Semoga yang berekspetasi dia mau alaf Tidak kecewa sama permainan dia Kalo dari sisi doa kan kayak gini Aneh kan Ya padahal dia udah mau alaf kan Ya gue juga gak tau Hmm Atau Atau kalo kita berpikir yang lain Atau emang udah kebiasaan dia kan kalo doa emang kayak gini Ini akhirnya ya terbawa Pake sekarang Padahal dia udah islam kan Terusnya kan kagak boleh kan Ya udah gitu Nah disini kalo kalian lihat komentar Kita lihat Oke WK WK Dia tuh biar rame aja tuh kemaren Hihihi Dia tuh biar rame aja tuh kemaren Masa iya sih memainkan agama demi konten Gak mungkin lah Hahaha udah ketebak akhirnya bakalan begini Gak tau sih Next Arah Biarlah urusan dia dengan Tuhan Biarkan kita jadi penontonnya saja Nah Tapi kita kan namanya manusia ya Suka kepo gitu Jadi kalo dari video tadi lebih mengarah Ya Lebih mengarah ke Khoi itu Cuma memainkan agama Demi Membuat nama dia lebih tinggi lagi ya Demi naik Padahal kalo gue liat sih Dulu sih Khoi pindah agama karena unang Karena unang Islam banget ya Tapi gue gak tau kenapa dia putus gitu Gue gak nyari tau Karena kalo itu video itu viral Gue lagi sakit kayaknya ya Kayaknya Next Dari Sisi Yang ngebelak Khoi ya Sekarang video dimana ngebelak Khoi ya Nah dari video yang ngebelak Khoi kayak gini Kita tonton ya Dia doa Doanya kayak gini ya Ini ulang tahunnya beberapa tuh Khoi 03 Tiga tahun Oke Kita liat ya Dari Tulisan slogannya ya Jangan pernah kita berburuk sangka Kepada orang lain Karena kita sering Kali tidak memahami hakikat Balik sesuatu Jangan kan jadi asumsi pribadi Untuk menghakimi dan menebarkan kebencian kepada orang lain Dan satu lagi Keimanan seseorang tidak bisa diukur oleh manusia Apalagi hanya dari cara dia berdoa Nah Ini adalah dari Sisi yang ngedukung Khoi Ya bener sih Kita gak bisa ngedukung Harusnya dikasih tau ya guys Yang udah Islam dari lahir Sama yang baru menjadi Islam Jangan dipaksalah Justru kita bimbing Dan kasih tau Bukan justru dihujat Anjas Kelas IKK ya Ya mantap mantap Emang Kenapa dah Gue juga suka kayak gitu Kok yang penting tuh Niat doanya fokus pada Allah Anjas Kelas Dan disini ada salah satu komen netizen ya Yang bilang Ini dia udah nyampe nyium kabar ya Ini dia udah nyampe nyium kabar ya Serius Gue baru tau sih ini Keren banget nih Oke kita coba baca kawan Aduh mbak Yang punya fiti koi itu Tidak mualaf dari awal aja Dia ke Mekah Itu Ingin tahu Islam itu apa Aku yang ngikutin Tahu maksudnya Stop deh Hah? Kok gak mualaf? Terus dia buat apa ke Mekah? Ini dari komen ini Memang bener guys Dia gak jadi mualaf Iya sih Gue kagak tau kalo dia kapan nih Mualafnya Iya juga ya Dia setahu gue cuma Maka-makai islam-islam aja gitu Sama foto-foto di masjid-masjid ya Iya ya Oke Gue bingung nih Di sisi mana nih gue Sisi kebaikan atau Sisi menghujat gitu Halo disini Oke kita dengerin ya SD ini Ini udah pernah denger belum Kalau Mekah disebut dengan tanah haram Padahal Seperti yang kita ketahui Bahwa haram identik Dengan sesuatu yang tidak baik Jadi disini Tanah haram merupakan Wilayah kota Mekah dan Madinah Yang sudah dibatasi Dengan batas-batas yang ditentukan Dan berbagai ketentuan Yang mengharamkan Atau melarang kita Untuk melakukan berbagai macam Hal yang tidak baik Seperti berburu Atau membunuh binatang Mematahkan tumbuh-tumbuhan Dan sebagainya Termasuk juga haram dimasuki Oleh orang-orang non muslim Atau kafir Sekian video ini Dan semoga bermanfaat Iya setau gua kan yang boleh ke Mekah Adalah orang yang udah Islam Dan gua bener-bener sampai cari tahu guys Cari tahu ya Di Google Apakah orang non muslim boleh ke Mekah gitu ya Dan gua coba search di Google Set Apakah non muslim boleh masuk Arab Saudi Ini Arab Saudi ya Terus kita lihat Arab Saudi memiliki aturan ketat Bahwa non muslim tidak boleh masuk ke kota suci Terus ada kalimat lagi nih Kenapa orang non muslim tidak boleh masuk Mekah Tuh gak boleh guys Kita coba baca ya Sementara Hikmah dari pelarangan non muslim masuk ke tempat suci Mekah Adalah karena Kenajisan spiritual Dari ketidakpercayaan mereka Hingga Kepercayaan mereka yang salah Orang-orang muslim tidak Menyucikan diri dengan jeng Dengan tidak beriman Dan melakukan perbuatan yang dilarang Oke Jadi orang non muslim itu Gak boleh ke Mekah Kok bisa ke Mekah Harusnya udah mualah Kagak mungkin Kalo dia belum mualah terus ke Mekah Karena jelas-jelas disini Punya aturan ketat ya Di Arab Saudi Mau ke Mekah Bahkan di Arab Saudi Emang punya jalur khusus yang buat Orang non muslim buat kesana gitu Itu tertulis di google Tertulis di google Ini yang lagi rame banget dibahas Terus akhirnya Gua coba nonton dari Cari tahu instagram koi Bahkan instagram koi Pake baju muslimnya Udah gak ada lagi Kayaknya sih emang bener-bener Dia mualah Mualah Sorry nih kalo salah Sorry ya Maaf ya Mualahnya Karena punah gitu Dia pindah agama Secara kan garis besar Di Vietnam Ini Gak ada agama islam Dia cuma sendiri guys Nih Nih Dia cuma sendiri tuh Yang agamanya Islam ya Dan di Vietnam Inilah Ya gimana ya Udah putus fotonya pada hilang semua ya Oke Gue pengen liat storynya Bentar ya temen-temen Gue penasaran gue belum liat storynya loh Oke 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 Una Una Anjay Tapi disini di postingannya udah hilang ya foto-fotonya Dan di hapusin semua boy foto-fotonya gila Cuma ditulis Apa ini Neverick Bahkan Una juga Udah gak ada lagi guys foto-fotonya Gue sempet Kepoin dia juga Una ya Nih Nih gue sampe kepoin dia udah gak ada lagi foto-fotonya di hapus bersih Ini Lebih ke arsip sih sebenernya kayaknya bukan di hapus lah Wow Tapi kok Una makin cantik ya Gimana guys Jadi Koi masih Islam apa engga Kalo kita lihat dari Instagramnya sih Kayaknya udah gak deh Karena di Vietnam tuh tekanannya berat loh guys Orang yang pengen bener-bener mualaf Disisinya gak ada temen yang bener-bener Islam itu berat loh Bahkan kita yang Islam aja Bisa banget sampe ikut jadi non muslim gitu Gara-gara pertemanan ya Apalagi koi yang disana mayoritasnya Kebanyakan non muslim gitu ya Ya tapi itu hanya pendapat gue ya Kan pendapat orang beda-beda gitu So misalnya kalo ada sesalah kata ya gue minta maaf guys Ini hanya pendapat gue sementara Kalo video yang viral tentang kayak gini Menurut gue sih Ya Itu tergantung aja sih hati dia sih Kita gak bisa nilai ya Karena kan ini udah kebiasaan dia ya Dia dari lahir diajarin bukan Islam gitu Jadi hal yang doa dia kayak gitu ya agak masalah Atau dia pindah Islam Ya kalo kata gue dia Islam emang bener-bener niat banget sama Una Dia udah punya misi bareng terus sama Una Tapi ya ada sesuatu hal yang gak bisa dan yang buat dia kecewa ya Untuk garis besarnya dia masih muslim atau tidak Kalian yang jauh sendiri Gue mau mengakhiri video ini Karena video ini sudah cukup terlalu lama bahas mereka Dan disini gue Fadli Gue selalu nge-reaction hal-hal yang lagi vital di TikTok Sampai jumpa di next video Kalo misalnya salah-salah kata gue minta maaf Karena gue disini nge-reaction gak pernah pake script Tentu saja pasti ucapan gue gak pernah bener Kalo udah bener ya silahkan ya udah baiknya Disini gue Fadli Sampai jumpa di next video and see you Okay bye 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 Oke guys subscribe channel MKR Project Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa like, komen, dan subscribe